Pihak Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres akhirnya buka suara terkait dengan tindakan kekerasan yang menimpa seorang warga ketika kunjungan Presiden Jokowi ke Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta pada selasa kemarin. Dalam kunjungan tersebut diduga, Oknuma Aparat melakukan pemukulan terhadap seorang warga yang membentangkan sepanduk ketika Presiden Jokowi melintas di depan pasar Argo Sariwonosari. Video dugaan pemukulan tersebut viral di media sosial. Menikapi hal ini, Asintel Pas Pampres, Kolonel K. Herman Tariaman, pembantah anggotanya melakukan penganiayaan terhadap warga yang membentangkan sepanduk bertuliskan ganjar dan juga ada foto ganjar tersebut. Herman mengungkapkan dari video yang beredar, pihak yang mendorong adalah warga yang menggunakan baju sipil biasa. Sementara Pas Pampres, yang bertugas adalah anggota yang memakai seragam resmi ketika menjalankan tugas pengamanan Presiden Jokowi di Gunung Kidul. Dia juga menyampaikan Pas Pampres mempunyai tugas pengamanan fisik jarak dekat terhadap VVIP. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang pengamanan VVIP. Terpisah, Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri ketika dikonfirmasi terkait insiden tersebut mengatakan bahwa yang mengamankan warga yang dimaksud bukan dari bagian Polres Gunung Kidul. Sebelumnya diberitakan video dugaan pemukulan terhadap seorang warga ketika kunjungan Presiden Jokowi ke Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, selasa kemarin, viral di media sosial. Dalam video itu terlihat mobil Presiden berhenti di depan pasar Argosari Wonosari. Saat Jokowi membagikan kaos, seorang pria membentangkan spanduk bertuliskan, Selamat datang Pak Jokowi. Kami sudah pintar, kami pilih ganjar. Jokowi. Kami sudah pintar, kami pilih ganjar. Jadi Indonesia